BALAI BESAR WELAYA SUNGUI CITANDOY Balai Besar Wilayah Sungui Citanoy menerima kunjungan dari Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Abdul Malik Sadat Idris, STMN, beserta rombongan. Kunjungan dilakukan selama 3 hari, yakni pada hari Kabis sampai dengan Sabtu, 22-24 Oktober 2020. Pada hari pertama kunjungan Direktur Pengairan dan Irigasi Kementerian PPN didampingi Kepala BPWS Citanoy, Bambang Hidayah MBE, beserta jajaran mengunjungi lokasi pengerukan muara Sungai Citanoy di perairan Pantai Pangandara, tepatnya di Palatan Agung Majing, Plakali Pucang, Kabupaten Pangandara. Kegiatan pengerukan yang saat ini dilakukan tidak sebanding dengan sedimen yang masuk. Namun, kegiatan ini diharapkan dapat menjaga jalur transportasi nelayan yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, Abdul Malik menyampaikan bahwa perlu adanya kegiatan dengan skala yang lebih besar, yakni dengan memompa langsung sedimen ke laut. Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS Citanoy, Insinyur Gandesa W3MT, menyatakan bahwa akan dilakukan perencanaan guna menindak lajuti masukan tersebut. Pada hari kedua, rombongan mengikuti kunjungan Menteri PPN, Dr. Insinyur Suhar Somono Arfa, di Kecamatan Cipatujak, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kecamatan Pamungpe, Kabupaten Garut. Selanjutnya, rombongan Kepala Balai BBWS Citanoy, beserta Direktur Pengairan dan Irigasi Kementerian PPN, bertolak ke lokasi terdapat banjir bandang pamungpe untuk melakukan peninjauan untuk menentukan langkah strategis dalam penanganan bencana banjir sebagai langkah preventif. Hari terakhir, Balai Besar Wilayah Sungai Citanoy, melalui Kepala SNVT Bendungan, Budi Prasetyo STMT, beserta jajaran menerima kunjungan Direktur Pengairan dan Irigasi Kementerian PPN di lokasi proyek strategis nasional Bendungan Dewi Keris. Terima kasih telah menonton!